Intro Shalom Permata GBKP Salam sehat, salam sejahtera Dan kiranya roh kudus nantiasa Menginspirasi dan memotivasi Seluruh Permata GBKP Dimanapun berada Pada kesempatan ini kami akan Membacakan buku bimbingan PA Permata GBKP periode 11 hingga 17 September 2022 Pada halaman 121 hingga halaman 123 yang ditulis oleh Pendeta Ripka Mayasari Bulutarigan STHMM Topik minggu ini Adalah memberi persembahan Pada masa bencana Nas bacaan kita Diambil dari Habakuk 3 Ayat 17 sampai 19 Demikian firman Tuhan Sekalipun Pohon arat tidak berbunga Pohon anggur tidak berbuah Hasil pohon zaitun mengecewakan Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan Bahan makanan Kambing domba terhalau dari kurungan Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku Allah Tuhan ku itu kekuatanku Ia membuat kakiku seperti kaki rusak Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku Untuk pemimpin biduan Dengan permainan kecapi Tema PA Permata pada minggu ini adalah Menjadi berkat dalam kesulitan Agar Permata GBKP Yang pertama mengetahui dan mengakui Pemeliharaan Tuhan Dalam setiap aspek kehidupan Yang kedua Agar Permata GBKP Mempersembahkan ucapan syukur Dengan aksi 3S Suka rela Sesuai dengan pemberian Tuhan Dan sukacita Metode Aksi memberi persembahan syukur Dengan 3S Pendahuluan Dalam menghadapi situasi yang sulit Ada dua sikap yang bisa dilihat Yaitu Orang yang selalu protes Dan orang yang mau diproses Orang yang selalu protes Akan melihat dirinya sebagai korban Dirinya selalu tertekan Dirinya perlu belas kasihan Sedangkan orang yang mau diproses Meski dia tahu bahwa hidupnya penuh kesulitan Namun dia tidak tinggal dalam kekecewaan Tetapi dia mencari jalan Dia mengumpulkan kekuatan Dan dia tetap punya pengharapan Pertanyaannya Selama ini Orang seperti apakah kita Dalam menjalani hidup ini? Orang yang selalu protes Akan melihat hidup ini berat Namun orang yang mau diproses Hidupnya akan jadi berkat Kita akan belajar Bagaimana menjadi berkat Di tengah kesulitan Dari pergumulan dan perubahan Hati Habakuk Yang awalnya adalah orang yang protes Namun akhirnya Mau diproses Isi Kitab Habakuk terdiri dari tiga pasal Yang menuliskan tentang pergumulan Seorang Nabi yang hidup di dalam penderitaan Dimana bangsanya ditindas dengan kejam Namun ia merasa bahwa Tuhan tetap diam Nabi ini sempat protes Mempertanyakan tentang kediaman Tuhan Melihat penderitaan yang bangsanya rasakan Namun di akhir kitab Yang menjadi bahan renungan kita Secara khusus Habakuk 3 ayat 17 sampai 19 Nabi Habakuk Memanjatkan doanya kepada Tuhan Akhirnya Protes berubah menjadi proses Dan ratapan berubah menjadi pujian Masalahnya pada waktu itu Mungkin belum terselesaikan Tapi pengenalan Habakuk Akan kuasa Tuhan Memampukan dia Untuk memuji Tuhan Ada dua hal yang bisa kita lihat Dari pernyataan Habakuk Yaitu Yang pertama Kesadarannya akan situasinya Yang penuh penderitaan Seolah dari manapun Tidak ada yang bisa diharapkan Di ayat 17 Sekalipun pohon arah tidak berbunga Pohon anggur tidak berbuah Hasil pohon zaitun mengecewakan Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan Kambing domba terhalau dari kurungan Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang Yang kedua Kesadaran akan besarnya kuasa Tuhan yang ia rasakan Di ayat 18 dan 19 Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku Allah Tuhanku itu kekuatanku Ia membuat kakiku seperti kaki rusak Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku Dari hal ini kita dapat melihat Bahwa perubahan sikap Habakuk Tidak terletak dari perubahan keadaannya Namun perubahan itu datang dari kesadarannya Akan siapa Tuhan Habakuk mengakui bahwa Tuhan yang menyelamatkan dia Tuhan adalah kekuatannya Tuhan yang membuat kakinya seperti kaki rusak Dan Tuhan yang membiarkan dia berjejak di bukit-bukit Artinya Habakuk mengalihkan fokus hatinya Dari melihat situasi yang penuh bencana Dan segala yang tidak diingini Menjadi fokus melihat kepada perbuatan Dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa Dalam kehidupannya saat ini dan nanti Aplikasi Orang-orang yang mengenal Tuhan Dan menyadari kuasa serta pemeliharaan Tuhan Akan berubah dari sikap mengasihani diri Menjadi sikap hati yang memuji Hanya ketika kita merasakan kebaikan dan pertolongan Tuhan lah Maka kita mampu bersorak dan beria-ria di dalam Tuhan Hati yang bersorak dan beria-ria di dalam Tuhan lah Yang akan membangkitkan ucapan syukur kita Dan ucapan syukur yang memampukan kita Memberi persembahan Meskipun di tengah bencana Situasi yang kita hadapi saat ini Mungkin tidak jauh dengan situasi yang dihadapi Habakuk pada zamannya Segalanya mungkin terasa berat Dan sulit bagi kita Namun bagaimanakah sikap kita dalam meresponnya Selalu protes Atau mau hidup dalam proses Terus mengeluh Atau mengambil tindakan Gereja kita saat ini Dari berbagai sisi Mengalami resesi Atau kesulitan secara ekonomi Pandemi COVID-19 Memberi dampak bagi pelayanan gereja hingga kini Apa yang bisa kita lakukan di tengah situasi ini Kinilah saatnya Kita menunjukkan diri sebagai permata GBKP Presiden Republik Indonesia yang pertama Insinyur Soekarno Pernah berkata Beri aku 10 pemuda Niscaya akan kuguncang dunia Bukankah pemuda adalah kekuatan yang luar biasa Jika kita mengadopsi ungkapan Insinyur Soekarno ini Seandainya di setiap runggun Ada 10 orang saja permata GBKP Yang menyadari Akan kebaikan Tuhan yang sudah ia rasakan Jika 10 orang saja dalam setiap runggun Ada permata GBKP yang rutin memberikan persembahan ke gereja Apa yang akan terjadi nantinya Pertanyaannya Maukah kita menjadi salah satu dari 10 orang itu Maukah kita menjadi berkat Di tengah penderitaan dunia Di tengah kesulitan gereja kita Dalam memberi persembahan Tuhan tidak pernah meminta lebih dari yang kita punya Dia hanya meminta kita menunjukkan respon Atas apa yang sudah kita terima dari dia Ada 3 prinsip yang perlu kita tahu Dalam memberi persembahan yaitu Sukarela Sesuai dengan pemberian Tuhan Dan Sukacita 3S Sukarela artinya tidak ada beban sedikitpun di hati kita Karena kita tahu bahwa semua yang kita punya Datangnya dari dia Memberi dengan sukarela Bukan pula berarti sesuka kita saja Tapi sesuaikanlah dengan pemberian Tuhan yang sudah kita terima Dan sukacita adalah Cara kita memberikannya Sebagai bentuk ucapan syukur kita atas kebaikan dan pemeliharaannya Diskusi dan aksi Bagilah permata GBKP menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 3-4 orang Dan diskusikan pertanyaan berikut ini Yang pertama Ketika menghadapi situasi sulit Manakah yang lebih banyak kamu lakukan Mengasihani diri Atau merasakan kekuatan Tuhan Masing-masing permata GBKP bergantian Masing-masing permata GBKP membuat tekat Sesuai dengan konteks masing-masing Beberapa pilihan yang bisa dipakai Yang pertama Pengurus permata GBKP membagikan celengan kepada setiap permata GBKP Untuk diisi yang akan diserahkan ke gereja secara serentak Ditetapkan waktu pengumpulannya Kedua Pengurus permata GBKP menyediakan amplop setiap bulan Untuk diisi oleh permata GBKP Sebagai persembahan ucapan syukur ke gereja Yang ketiga Pengurus permata GBKP menyediakan amplop digital Untuk menjadi tempat bagi permata GBKP yang akan memberikan persembahannya Yang keempat Permata GBKP membuat janji iman Tentang berapa jumlah persembahan yang ingin diberikan ke gereja setiap bulan Dan dilakukan baik secara pribadi Atau berkelompok Atau bisa juga memikirkan cara yang lainnya Usulan lagu Pertama Betapa hatiku berterima kasih Yesus Yang kedua KEE 420 Yang ketiga Count Your Blessing Kirim Jemaat 439 Atau KEE 287 Jangan lemahkan dirimu dengan mengatakan hidup ini berat Tapi tunjukkanlah kekuatanmu dengan menjadi berkat Demikianlah buku bimbingan pihak permata GBKP Periode 11 hingga 17 September 2022 Kiranya bermanfaat dan menginspirasi seluruh permata GBKP Sampai jumpa pada buku bimbingan minggu depan Tuhan Yesus memberkati Shalom Terima kasih telah menonton! Tapi Hai ketika